Intro Hai guys, welcome back with me, Melita Yonatan Jadi kalau kalian udah ngikutin aku lumayan lama Mungkin kalian tau, kalau aku tuh pernah nge-review dua catokan keriting gitu Dan disitu aku sempat komen gitu Dan nanya ke kalian, kira-kira next aku review catokan apa lagi nih gitu Dan beberapa diantara yang komen Dan juga beberapa yang DM aku minta aku buat review catokan sisir Jadi sesuai sama judulnya Meskipun ini bukan bener-bener purely catokan sisir Tapi menyerupai lah ya Jadi ini adalah Tadaa Babyliss Volume Hot Air Styler 2764U guys Kodenya Nah dia ini tuh sebenernya adalah pengering rambut Which is dia bener-bener bisa ngeringin rambut kita kayak hair dryer gitu Tapi juga dia sekaligus stylingin rambut kita Gila, jadi kayak aku udah nabayangin Tapi aku gak mau terlalu banyak ekspektasi juga Jadi ini tuh harganya 890 ribu Kalau aku liat di website officialnya Babyliss Dan menurut aku itu harga yang gak bisa dibilang murah juga Tapi gak bisa dibilang yang mahal banget juga gitu Karena biasanya beauty tools tuh kalau yang mahal banget kan bisa berjuta-juta kan Cuman ya dengan harga segini seharusnya bisa lumayan oke sih Jadi kita liat aja nanti ya Nah langsung aja kita buka dalamnya ada apa aja Jadi ini kardus depannya Terus Di dalam kardusnya sini ada manual book gitu Kayak biasa buku panduan Nah disini tuh diplastikin Standar sih Maksudnya rapi Tapi yaudah Dan disini ada produknya Wow Ternyata gede juga Aku gak nyangka bakal segede ini Pas mereka bilang mereka mau kirimin Aku pikir tuh kayak bakal Gak tau ya Keliatannya kayak bantep gitu loh Tapi ternyata gede Kayak gini Jadi kita bahas dari fisiknya dulu ya Jujur dari looknya aku suka banget Karena meskipun aku tuh tipe cewek yang suka banget warna putih Kayak seluruh si rumah aku tuh putih Tapi untuk urusan beauty tools aku lebih suka warna hitam Karena menurut aku lebih tahan lama Lebih kayak gak cepet kotor juga gitu Dan kayak perpaduan hitam sama silver kayak keren banget sih Jadi ini silvernya karena bahan ironnya Ya dari titanium keramik Jadi warnanya silver-silver kayak gini Terus disini Kabelnya itu udah digulung Aku lumayan suka produk babyliss itu Semuanya ada penggulung kabel yang udah dapet dari sini gitu Jadi rapi Terus kalo diliat dari colokannya Sayangnya belum colokan yang Compatible sama colokan di Indo gitu Jadi harus butuh converter Atau kalo misalkan kalian punya Colokan cabang kayak aku di rumah Yang bisa masuk colokan 3 maupun colokan 2 Itu berguna banget sih Jadi aku biasanya pake itu kalo sekarang Terus langsung ke si air stylernya ini sendiri Jadi disini simple Sederhana Ini bahannya plastik Terus di ini ada cetekannya gitu Dia ada 3 mode Ya nol ini udah pasti pas dia off Terus setelahnya ini adalah mode yang cool mode Dan di atasnya itu adalah yang warm mode Tapi dengan tingkat kekencangan angin yang beda gitu Jadi yang garis 1 atau angka 1 ini tuh versi anginnya yang anget tapi ga terlalu kencang Nah yang 2 ini tuh yang lumayan kencang Nah buat bagian bawah kabelnya sendiri Ini tuh dia udah tipe yang bisa muter gitu Jadi bisa dipastiin kalian ga bakal kelibet gitu kalo lagi pake Karena kan kita pasti puter-puterin kan Jadi dia ngikutin muternya sesuai sama kita muter Jadi dia doang yang muter basically gitu Karena waktu pas aku review catokan Beberapa catokan yang aku review Sebenernya semuanya tuh kabelnya udah yang bisa muter Tapi aku lupa kasih tau Jadi aku baru concern kalo itu tuh salah satu fitur penting dari sebuah catokan Karena banyak yang nanya Oh iya anyway sorry banget Tapi rambut aku bener-bener kayak berantakan du ini Acak adut Karena aku abis keramas Bener-bener kayak cuman keringin pake aduk doang Alias towel dry Karena si air styler ini kan katanya bisa dipake ke damp hair kan Alias rambut yang masih rada-rada basah gitu Jadi biarinin aja aku kayak gini dulu Biar nanti bisa langsung cobain Oke jadi sekarang aku pengen bacain details dari produk ini Dan juga claims dari mereka Kira-kira apa sih gitu kan Nah jadi dia bilang kalo dia ini adalah drying styler Yang bisa digunakan baik ke dry hair maupun damp hair Jadi damp hair itu kayak udah aku bilang tadi Adalah keadaan dimana rambut dia tuh emang abis keramas Abis basah maksudnya Tapi udah kita kering-keringin pake anduk dikit gitu Jadi bukan basah yang masih ngucur Airnya bukan yang kayak gitu Gitu Kebayangkan ya Masih kayak setengah basah Nah terus ada tiga claims dari mereka Yang pertama Volume Mesh Finish Jadi karena ada barrelnya itu yang 38mm Cukup gede gitu Jadi tuh dia tuh bikin bervolume gitu rambut kita Nah terus yang kedua Smoothing bristles Jadi bristles alias bulu-bulunya itu Dikombinasiin dengan berbagai macam bahan Yang bisa bikin styling control itu jadi bagus gitu Jadi dia tuh bisa bikin hasil yang super smooth katanya Nanti kita buktiin ya Terus yang ketiga ada freeze control Jadi artinya dia ini tuh punya ionic system Yang releases freeze controlling ions To smooth hair and enhance shine Berarti nanti hasil akhirnya rambut tuh jadi lembut dan juga berkilau gitu Baik jadi itu semua claims dari mereka Nanti kita buktiin aja langsung Oke jadi biar enggak kelamaan langsung aja kita coba ya Dugdugan Karena aku belum pernah coba nih yang kayak gini-ginian sebelumnya Satu, dua, tiga Dari yang pertama yang cool mood Wow Dia lumayan masuk ke dalam sih Padahal ini yang cool Ini masih pake yang cool ya Wow Bagus-bagus Ini aku udah rada lama tadi pakenya Dan mungkin kayaknya ini yang dari cool moodnya Ini yang udah maksimal deh harusnya Tapi bagus banget tuh Dia bener-bener Masuk Padahal dia bukan angin yang bikin panas sama sekali Bener-bener cuman kayak ada angetnya tapi dikit banget gitu Tapi dia bisa ngejadiin sih rambutnya jadi masuk ke dalam Coba ya aku coba yang warmnya yang nomor satu Nah yang si level satunya dia juga bagus bikin rambutnya masuk Nanti aku bakal coba yang level dua Mungkin perbedaannya cuman dia tuh lebih Lebih kencang kan anginnya Mungkin dia lebih cepet ngeringinnya Dan juga lebih cepet nge-stylinginnya sih harusnya level dua Cuman yang sejauh ini aku masih rada-rada bingung itu Gimana caranya ngembangin dari atas ini Langsung Beb gitu Sebenernya tuh dari atas Atau dari bawah So far sih aku pake dari rada atas Tapi kalo dari atas-atas banget aku belum cobain Jadi abis ini aku bakal cobain ke warm yang level dua Tapi dari atas Wow Dia bener-bener bagus sih Bener-bener bikin masuk Cuman emang akunya yang belum terlalu jago sih kayaknya Karena tadi bentar aja udah masuk Dan ketiga modnya Mau yang cool Yang warm level satu Ataupun yang warm level dua Itu tuh dua-duanya Bisa ngebentukin rambutnya Gitu Bisa bikin masuk-masuk kayak gini Ini kan tadi disini Terus di tengah Sama di belakangan Aku sengaja Cobainnya semua di sebelah kanan Karena aku right-handed Dan kebiasa Stylingin rambut tuh di Tangan kanan gitu Jadi supaya adil aja gitu Kayak Berarti emang tiga-tiga modenya tuh sama gitu Maksudnya Keefektifannya dalam Stylingin rambutnya Jadi abis ini aku bakal Kelarin semua Rambut aku Sampai bener-bener jadi Kayak semaksimal apa sih Dia bisa bikin rambut aku kayak masuk-masuk ke dalam Dan serapi apa Hasilnya secara total Dan Ya kayak gitu Oh iya aku bakal pake mode yang warm aja Yang level pertama Karena rasanya kayak kurang geget Entah kenapa aku pake yang cool Kayak Lebih biasa kali ya Beauty tuh So lebih yang warm gitu Maksudnya Terima kasih telah menonton! Oke guys, jadi ini dia hasil akhirnya dari aku nge-styling rambut aku sendiri. Cuman memang aku masih amatir di sini. Aku pertama kalinya nyobain styler yang bentuknya kayak gini. Sama sekali nggak pernah nge-roll rambut juga. Jadi kayaknya memang aku yang kurang mahir. Jadi nggak bener-bener ngembang dari atas. Tapi aku bisa bilang kalau ini berhasil banget. Alatnya dan bagus banget. Karena kayak segampang itu buat bikin si rambut itu jadi masuk ke dalam. Bener-bener kayak kita tuh nge-blow di salon gitu loh. Dan dia kan juga ngeringin rambut itu cepet banget. Karena dia bener-bener kayak hair dye kan kencengnya dan angin panasnya juga. Jadi kayak bener-bener yaudah ini kayak solving the problem. Kalau misalkan mau traveling nggak usah bawa beauty tools banyak-banyak. Bener-bener bawa ini doang. Kayaknya bener-bener kalau misalnya nanti aku travel setelah masa pandemi ini berakhir. Aku bakal bawa ini gitu. Jadi rambutnya yaudah. Karena rambut aku kan belakangan aku lebih suka yang kalah lurus. Masuk-masuk dikit doang kan. Jadi tinggal bawa ini. Langsung dari keramas. Aku tinggal towel dry aja. Terus yaudah. Langsung aku keringin pakai ini. Langsung rambutnya jadi masuk gitu. Gitu sih. Cuman kalau dibilang sisi negatifnya. Ini belum tahu. Cuman ya ada di pikiran aku adalah. Gimana kalau ada rambut yang masuk ke dalam sini. Ini aku masih belum tahu gimana cara bersihinnya. Kalau misalkan di bristles-nya. Di rambut-rambutnya gini kan tinggal dicabut-cabut doang rambutnya. Cuman aku nggak tahu. Maksudnya apakah karena dia ini mengeluarkan angin keluar. Jadi nggak mungkin si rambut itu bisa masuk ke dalam. Atau sebenarnya masih mungkin. Dan kalau misalkan rambutnya mungkin buat masuk ke dalam. Cara bersihinnya gimana. Itu yang aku masih wondering sampai sekarang. Gitu. Paling gitu aja sih reviewnya. Thank you banget buat kalian yang udah nonton. Seneng bisa kasih kalian informasi. Yang mungkin bisa berguna buat kalian. Kalau kalian lagi nyari produk styler kayak gini. Dan doain semoga aku bisa nge-review beauty tools-beauty tools yang lain. Semoga banyak yang kirimin aku. Amin. Ya sampai sini aja videonya. Jangan lupa buat nonton video-video aku yang lain. Kalau kalian pengen. Dan ya. See you next time guys. Bye. 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 Terima kasih.